Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang di materi kelima kita akan membahas tentang batu gamping dan juga dolomit Mula-mula kita akan membahas tentang bagaimana kedua endapan tersebut bisa terbentuk dan juga bagaimana proses mula jadinya Jadi batu gamping dan dolomit itu merupakan batuan yang tergolong sebagai batuan karbonat Keduanya adalah material yang cukup banyak ditambang sebagai bahan galian industri Kemudian limestone ataupun batu gamping itu mengandung sekitar 50% dari mineral kalsit dan juga ada sedikit mineral dolomit di sana Kemudian dolomit sendiri itu bisa muncul sebagai mineral yang murni ataupun sebagai impurities pada batu gamping Kemudian high calcium limestone itu mempunyai kandungan kalsium karbonat lebih dari 95% Kemudian dolomit sendiri jika mempunyai tingkat purity yang tinggi itu mempunyai kalsium, magnesium, dan karbonat dengan kadar sekitar 87% ke atas Kemudian untuk menyusun batu gamping itu diperlukan beberapa unsur Antara lain ada yang disebut sebagai karbonat grains atau butiran karbonat Kemudian ada yang disebut sebagai mikrit dan juga ada yang disebut sebagai sparit Mikrit bagaimana dilihat pada gambar ini itu merupakan material yang menyelimuti karbonat selama proses reposisi Kemudian ada yang disebut sebagai sparit dengan kode S ini Itu merupakan kristalin dari karbonat yang berukuran relatif kasar Sedangkan di sini ada ooid yaitu merupakan bentukan karbonat yang mempunyai habit membundar seperti ini Kemudian sparit itu terbentuk dari precipitasi kalsit dari larutan yang kaya akan korupkan karbonat Umumnya sparit itu mempunyai ukuran yang kasar seperti ini dibandingkan mikrit yang mempunyai ukuran yang halus Jadi ada yang disebut sebagai sparit kalsit yaitu kristal kalsit yang tersusun dari butiran-butiran kasar dan bersih dari pengotor seperti ini Ini adalah terminologi yang biasa digunakan oleh para ahli geologi untuk membedakan apakah batuan tersebut tersusun oleh mikrit, sparit, ataupun ooid Kadang-kadang ditemukan juga fosil yang diberitakan tanda oleh F ini Jadi batu gamping itu dapat berbentuk ukurannya kasar atau berukuran sen, berukuran pasir Dan umumnya batu gamping ini mempunyai kandungan kalsium yang cukup tinggi Kemudian batuan gamping dengan umur yang muda umumnya akan membentuk aragonik ataupun kalsit dengan tingkat magnesium yang cukup tinggi Jadi ketika kita ingin mendapatkan kalsit yang cukup tinggi maka kita harus mencari batuan yang umurnya lebih tua dan sedikit pengotornya Jadi limestone dan dolomit sendiri itu mempunyai karakteristik yang berbeda Ini tergantung dari adanya pengotor di sana, baik itu ukuran butir ataupun adanya ketebalan lapisan Kemudian perbedaan masing-masing kondisi ini akan mengakibatkan pemanfaatan dari batu gamping itu berbeda-beda Ada batu gamping yang mempunyai kandar yang tinggi, itu akan dimanfaatkan sebagai lime Kita akan bahas apa itu lime Sedangkan batu gamping yang mempunyai nilai kalsium rendah dan magnesium yang tinggi umumnya digunakan sebagai aplikasi yang lain Misalkan sebagai beton ataupun sebagai batu bata Jadi lime sendiri adalah terminologi yang digunakan pada hasil pengolahan batu gamping Yang merupakan hasil dari kalsinasi dari limestone ataupun dolomit Jadi lime sendiri itu tidak digunakan untuk terminologi yang digunakan pada produk alamiah yang ada di alam Di sebelah kanan ini adalah contoh proses kalsinasi batu gamping yang ada di Sukabumi Jadi batu gamping yang semula ukurannya kasar kemudian dihaluskan dengan menggunakan crusher Akan menjadikan batuan gamping berukuran lebih kecil Kemudian sebelum itu dibakar dulu pada tungku-tungku seperti ini Baru kemudian di crusher sehingga didapatkan batu gamping yang berwarna putih Ini adalah proses kalsinasi untuk menghasilkan lime Jadi awalnya kita punya material yang ditaruh di dalam tungku Kemudian tungku ini dipanaskan pada temperatur sekitar 800 hingga 1100 derajat celcius Kemudian di dalamnya kita bisa masukkan coke atau kokas Kemudian maka batu gamping ini akan berubah untuk menjadi yang disebut sebagai quick lime Dan quick lime ini akan diambil dari bawah untuk kemudian diproses lebih lanjut Jadi proses perubahan dari kalsium karbonat menjadi lime atau CAO Ataupun quick lime itu merupakan proses kimia yang memanfaatkan prinsip dari Le Chatelier Jadi ketika konsentrasi suhu, volume, dan tekanan berubah Maka sistem akan melakukan penyesuaian sehingga akan menghasilkan kestabilan yang baru Jadi untuk mendapatkan, kita tahu bahwa konsentrasi volume ini sudah tetap Tapi suhu dan tekanan ini masih bisa dirubah Jadi untuk mendapatkan nilai delta H yang berubah Maka untuk pembakaran batu gamping sendiri kita bisa memainkan parameter suhu ataupun tekanan Tapi umumnya ketika tekanan ditambah maka akan muncul kos yang lain lagi Sehingga tekanan ini juga umumnya tidak berubah pada saat pembakaran batu gamping Kemudian proses kalsinasi sendiri dilakukan pada temperatur yang tinggi Sekitar 900 sampai 900 hingga 1150 derajat Sehingga akan menghasilkan perubahan dari limestone untuk menjadi quick lime ataupun CAO Dan perubahan ini akan menghasilkan CO2 Dimana kadangkala kita akan melihat asap yang berwarna hitam di sekitar tungku-tungku pengolahan batu gamping Kemudian proses ini, proses quick lime akan menghasilkan CAO, dimana ketika kita tambahkan CAO dengan air Maka kita akan mendapatkan material yang disebut sebagai slick lime Yaitu kalsium hidroksida Dimana kalsium hidroksida ini merupakan produk akhir yang umumnya dijual Sebagai kapur tohor Jadi ini dimanfaatkan untuk proses pembuatan bangunan Kemudian ketika dilakukan pengolahan seperti ini Maka kita memerlukan batu gamping dengan kadar karbonat yang cukup tinggi Sehingga umumnya dicari batuan gamping ataupun batuan dolomit yang mempunyai kadar lebih dari 45% Sehingga ketika nanti akan menyusut Konsentrasinya akan hilang Dan hampir 44% dari berat dari batu gamping tersebut akan hilang juga Dan lime sendiri sebagai produk akhir itu umumnya digunakan sebagai flux pada industri baja Lime juga digunakan untuk pemurnian air Ataupun untuk flugas disulfurization Kemudian beberapa proses lain seperti pembuatan soda kaustik Ataupun kalsium karbina Kemudian kemikal inorganic Palk untuk produksi kertas Dan juga pengolahan air liba Itu juga memerlukan lime sebagai material utamanya Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih